Seremonial peresmian jembatan berkemajuan ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Yusharto Hunto Yugo dalam rangka asistensi penilaian Innovative Government Award 2022 Selain itu, hadir juga anggota DPRD Kabupaten Sambas Trisno Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, dan para tokoh masyarakat setempat Jembatan yang diresmikan adalah Jembatan Berkemajuan ke-24 di Dusun Surabaya, Desa Singaraya dan Jembatan Berkemajuan ke-25 di Dusun Semparukwala, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Senin 28 November 2022 Bupati Satono mengatakan Jembatan Berkemajuan ke-25 di Dusun Semparukwala tersebut dibangun dengan dana sumbangan dari donatur, sehingga tidak menggunakan dana APBD sama sekali Untuk di Kabupaten Sambas sendiri, dirinya sudah membangun puluhan Jembatan Berkemajuan tanpa dana APBD Ini kan Jembatan Berkemajuan ke-28, Jembatan Berkemajuan ke-28, ini jembatan berkemajuan dan APBD yang dibangun atas sumbangan para donatur Ini dibangun oleh seorang perempuan namanya Uru Sulace Kemudian tadi yang di Singaraya juga satu orang Ini orang-orang yang bukan korporat, bukan perusahaan, bukan kontraktor dan sebagainya Saat presentasi di Kemendagri, Bupati Satono menyampaikan tentang inovasi daerah Dengan menunjukkan bahwa nilai gotong royong bisa membantu percepatan pembangunan Seperti halnya, pembangunan jembatan berkemajuan Dari Kabupaten Sambas, Imran memberi tekan